Intro Shalom, salam jumpa dalam Renungan Kita Rabu 15 Desember 2021 Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini Bacaan pertama dari kitab jisaya bab 45 Ayat 6b sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 18 Dilanjutkan ayat 21b sampai 25 Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23 Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Semua manusia dalam berrelasi pastilah melalui proses perkenalan atau mengenal Proses ini akan membantu kita untuk menentukan sikap dalam berrelasi Dan sekaligus menandai kualitas relasi itu sendiri Biasanya setelah mengenal maka pengenalan itu meningkat menjadi sebuah keyakinan Keyakinan ini bukan lagi buta atau tanpa dasar atau yang sering kita sebut tanpa data Dalam situasi inilah seseorang mulai bisa menentukan sikap dan tindakan Dan diakhiri dengan keputusan untuk menerimanya atau terus berrelasi dengan dia Sebaliknya jika dalam proses pengenalan itu tidak sampai pada keyakinan Maka akan berhenti dan relasi selesai atau jadi berjarak Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang Johannes Pembaptis Yang membantu para muridnya dan tentu saja kita bersama Untuk mengenal dengan benar tentang siapakah Yesus Dan harapannya para muridnya dan kita semua Sampai kepada keyakinan tentang siapakah Yesus itu Johannes bisa saja mengenalkan Yesus kepada para muridnya Sebab dialah yang mempersiapkan jalan untuknya Tetapi pengalaman perjumpaan secara personal tentang Yesus Akan jauh lebih terpatri dalam hati para muridnya Dan itu benar saja setelah mereka berjumpa dengan Yesus Para murid Johannes melihat dan mendengar langsung tentang sosok Yesus Mereka melihat tindakan kuasa Yesus yang memberikan penyembuhan kepada banyak orang Dan ini bukan lagi hanya sekedar pengenalan Tetapi menjadi keyakinan Mereka mewartakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar Saudara saudariku yang terkasih Kita semua sudah menjadi orang beriman Kebanyakan dari kita Bahwa identitas sebagai orang beriman Kita peroleh karena orang tua kita Mereka membawa kita lewat baptisan Kemudian identitas sebagai orang beriman itu diteguhkan Lewat pengalaman hidup kita masing-masing Orang yang sampai pada pengalaman hidup bahwa Tuhan itu baik Pastilah akan selalu berusaha untuk selalu bersama dan mengandalkannya Kelemahan kita secara umum adalah Merefleksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita masih terasa kurang Imbasnya kita selalu berusaha secara pribadi Kurang melibatkan Tuhan Maka pertanyaannya dan permenungannya bagi kita bersama Masih ragukah kita bahwa Tuhan itu baik untuk hidup kita? Sebagai orang yang beriman Harusnya tahu jawabannya apa Semoga kita semakin terberkati Karena keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus Shalom Tuhan memberkati Amin